Bapak kenapa memilih atau lebih suka santri preman daripada santri biasa? Oh justru mutiara itu adanya dasar laut. Ada kepuasan ketika kita mengajak sholat orang baik ya. Sekarang kaya mana-mana ceramahnya di masjid kok. Jamaahnya udah pada baik, jamaahnya udah pada benar. Yang dipertanyakan juga hal-hal yang udah memang udah benar kan. Tapi mereka untuk mengenal ke pesantren aja, untuk betahnya saja ada butuh tantangan. Butuh tantangan dan saya memang nyalinya nyali petarung. Gelut-gelut? Iya-iya lah. Saya itu nyali petarung, bukan kaleng-kaleng, kita udah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya sekarang berada di salah satu pondok pesantren yang ada di Sukagali, Subang. Pondok pesantren ini berada di daerah Sukagali, tepatnya di belakang foresta Subang. Ada keunikan yang luar biasa, Asuhan Kiai Mung Subang ini. Kita akan bongkar seperti apa keunikan dan keluar biasaan dari ponok pesantren ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dengan gayanya yang santai, nyunda dan tentu saja ramah, kami diterima langsung oleh Sang Kiai. Kami diajak berbincang-bincang santai di kediamannya yang sederhana. Kediaman yang lebih pas disebut saung, berlantai panggung serta berdinding milik panggung. Namun sebelumnya, silakan like, komen, share, dan subscribe. Mulai kapan ini Pak? Mulai dibangun Pondok pesantren Raudatul Hasan? Ini tahun 2002, merintis. Kita dari kontrakan. Tapi di sini? Di sini, belakang sini. Jadi kita ngontrak itu tiga kali, karena kita nggak bisa bayar. Ngontrak, yusir, ngontrak, yusir. Artinya, kita hanya percaya dengan empat hal. Satu, kita punya modal yang besar. Modal kita, ya itu anggap. Yang tidak akan menghabiskan. Yang kedua, kita punggah modal silaturahmi. Sekarang santrinya ada berapa banyak? Nggak pernah saya itu. Dari mana saja mereka? Ini dari Sumatera, dari Jawa, atau dari anak-anak sekitar. Kadang saya nggak tahu siapa orang anak ini. Tajun Triuk, dari mana yang dibuang sama orang. Mantan preman semuanya? Ya, ada mantan preman, ada juga yang memang anak-anak biasa. Tapi mereka, intinya gini. Saya minta sama Allah itu santri yang diberkahkan. Artinya, siapapun yang datang ke sini, itu bukan karena promosikan. Karena Allah yang menyuruh datang ke sini. Karena bagi kami, apa artinya? Punya santri. Kalau kita tidak punya hati. Dan untuk apa santri banyak? Kalau membuat kita tak kabur. Artinya di sini prinsipnya memanusiakan manusia. Memahami manusia. Dan tidak merasa paling jadi manusia. Bapak, kenapa memilih atau lebih suka santri preman daripada santri biasa? Oh, justru mutiara itu adanya dasar laut. Ada kepuasan. Ketika kita mengajak sholat orang baik, ya, sekarang kiai mana-mana ceramahnya di masjid kok. Jamaahnya sudah pada baik, jamaahnya sudah pada benar. Yang dipertanyakan juga, hal-hal yang memang sudah benar kan. Tapi mereka untuk mengenal ke pesantren saja, untuk betahnya saja ada butuh tantangan. Butuh tantangan dan saya memang nyalinya nyali petarung. Lu dulu? Iya, iyalah. Saya itu nyali petarung, bukan kaleng-kaleng. Kita sudah teruji. Bapak dulu juga preman? Siap. Saya ini bukan preman lagi. Sudah rajanya preman. Kita sudah nyambung sama Bang Herbule. Jadi, saya merasa artinya, oh mereka harus punya masa depan. Mereka harus punya masa depan, mereka harus menjadi orang yang bisa mengajak orang. Karena pesantren hari ini, kebanyakan hidup dari agama, bukan menghidupkan agama. Hidup dari santri, bukan menghidupkan santri. Asal mulanya Bapak mendapatkan hidayah, kemudian Bapak menjadi kiai, atau dulunya memang Bapak sudah menjadi santri, kemudian berada di lingkungan dunia preman, atau memang dulu Bapak jadi preman dulu? Saya itu memang dari kecil. Dari kecil itu nggak ada cita-cita jadi kiai. Saya ingin menjadi rajanya preman. Bahkan saya sempat cita-cita saya itu teroris. Sempat ya? Iya. Karena saya pernah ke luar negeri juga. Ketimur Tengah? Pernah. Saya jago juga main cinta. Dan Alhamdulillah anak-anak kita sudah pada menirikan pondok pesan. Awal mula Pak tadi belum dijawab. Menjadi dapat hidayah, insya, menjadi seorang kiai itu bagaimana awal mula? Saya senang jalan. Dan saya tidak ingin tahu kehidupan itu seperti apa. Bahkan saya pernah ketika saya kelaparan, dikasih makan itu sama anak kecil, ternyata dia itu beda agama sama saya. Nah itu artinya, di sini lah saya dididik, harus mencintai semua makhluk Allah. Kadang-kadang kita nyaris gila. Ya gimana seorang kiai bisa nongkrong di elf, di lembaga pemasrakatan, asarnya penjara, di terminal, gimana-gimana gila itu. Tapi di situ ada rasa sifat, mungkin Allah sudah menempelkan sifat Rahman dalam jiwa itu. Sayang, cinta dengan semua makhluk Allah. Mungkin karena saya melihat anak-anak ini butuh masa depan, butuh arahan. Mereka saya bina, saya arahkan dengan satu. Tadi modalnya satu pertama Allah, kedua silaturahmi. Ketiga lampu yang terang, artinya ilmu sedikit pun kita harus menfaat. Nah bapak-bapak punya ilmu apa? Kalau tidak disampaikan, di anak katimal ilmi mal unum. Orang yang menyembunyikan ilmunya itu dilakna. Dosa itu. Nah kalau dalam kitab al-fiah kan ada. Artinya saling memuji itu akan indah. Dan saya tidak suka yang namanya mudah-mudahan. Yakin saja. Karena orang bodoh yakin akan mengalahkan orang pinter tapi ragu. Dari yakin ya kita harus ningkat ke Ainul Yakin. Apalagi sampai Hakul Yakin kepada Allah. Saya gak pernah beli beras, anak makan dia pada. Bahkan kita bisa ngirim beras ke pondok-pondok lain. Amin. Nah kemudian Pak Kiyai, untuk para santri yang dulunya preman, kemudian Pak Kiyai manusiakan tadi, Pak Kiyai, ini tinggal di sini bayarannya berapa Pak Kiyai? Di sini bagi yang mau dan yang mampu hanya 100 ribu rupiah per bulan. Artinya sudah saya tanggung semua. Allah yang tanggung semua. Ini listriknya saja sudah 8 ribu lebih. Ini listriknya 8 ribu berarti per bulan ada berapa? Gak tahu. Kita gak pernah ngikut. Kalau masih hitung-hitungan dengan Allah, Allah pun akan ngitung sama kita. Kalau kita masih hitung-hitungan dengan Allah, Allah pun memberikan diri kepada kita akan hitung-hitung. Bernafas berapa kali sehari semalam? 180 ribu kali kita. Tiap tiga kali dihitung sama Allah. Kita sedang mengingat Allah atau sedang melupakan Allah. Itu hisap demanya. Bayangkan harus berbayar kita kepada Allah. Bernafas. Kalau Pak Kiyai untuk operasional, ini kan listrik 8 ribu watt ya. Ini kan biayanya cukup tinggi. Apakah ada bantuan dari pemerintah atau bantuan dari luar negeri misalnya? Gak pernah. Gak pernah. Karena pemerintahnya pun takut datang ke sini. Karena saya rajanya di sini. Jadi yang bisa marahin gubernur, bupati, apa ya saya. Karena saya tidak pernah utang jasa sama mereka. Tidak pernah menyerahkan proposal bantuan? Gak ada. Nanti saya dihisap proposal. Proposal itu kan bohong semua. Nanti saya dihisap proposal lagi di sana. Di akhirat. Dan saya tidak mau mendidik sandri saya itu peminta. Saya mendidik sandri di sini menjadi yang pemberi. Minimal pesan ini indah walaupun tidak mewah. Karena ini beli tanah kita beli. Bukan dapat bantuan. Kita beli. Kenapa Pak Kiyai memilih tempat tinggal Pak Kiyai sendiri? Sangat sederhana. Tidak terlalu besar. Kalau tidak saya ingin menyebutnya kecil begitu Pak Kiyai. Kenapa Pak Kiyai? Sekarang umatnya saja. Umat Rasulullah sekarang ini kalau kata orang Sunda Pak Alus-Alus Imah. Lain Pak Alus-Alus Iman. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua media sosial. Agar semua tahu, dunia tahu. Kalau di Subang ada yang bernama Kiyai Maung Subang. Maung Subang dan sandrinya hampir 100% mantan preman. 70% mantan preman. Dan Pak Kiyai juga mantan preman. Rajanya preman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Bin Ishafat. Wabila etabik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.